Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya, pebiasa terjadi lonjakan kasus positif COVID-19, klaster perkantoran di Jakarta. Hal ini diduga karena kebijakan pekerjaan rumah atau work from home tidak diterapkan dengan baik. Kami bahas lebih dalam dengan epidemiologi Griffith University, Dr. Diki Budiman. Selamat siang, Pak Diki. Selamat siang, Mas Pandi, Mbak Lofi. Pak Diki, apa yang Anda lihat dengan naiknya, kembali naiknya, klaster perkantoran yang khususnya terjadi di Jakarta, Pak Diki? Ya, ada tiga hal yang menjadi penyebab atau berkontribusi. Pertama adalah, tidak lepas dari bagaimana wilayah atau daerah tersebut melakukan upaya intervensinya, yaitu di testing-testing isolasi karantina. Nah, yang kita tahu, belum ada daerah di Indonesia yang mencapai target yang dalam level terkendali ya. Atau di test positivity rate 5% ke bawah. Dan Indonesia saat ini masih ditetapkan atau dikategorikan oleh WAHO sebagai negara dengan community level transmission. Yang artinya, bahwa kita nggak bisa atau belum berhasil mendeteksi sebagian besar kasus. Penyebabnya di mana dan adanya pertemuan klaster perkantoran ini tentu kita apresiasi yang menambah informasi. Namun, yang pentingnya adalah bagaimana tindak lanjut dari Indonesia. Kedua, faktor penyebab kedua adalah adanya pengabayan atau malah tidak diberlakukannya protokol kesehatan di perkantoran itu. Bisa karena adanya eforia vaksinasi, bisa juga karena memang belum ada sistem atau protokol kesehatan yang lokal spesifik ya. Karena setiap kantor harus bikin ya, sesuai dengan setting tempatnya, gedungnya. Dan ini bicara juga masalah ventilasinya, bagaimana sistem pengaturan sirkulasi udara yang harus setidaknya 4 atau 5 kali sirkulasi udara ini berputar ya. Antara udara dalam dan luar per jam. Nah, ini kan harus ada semacam penilaian oleh lembaga lain. Nah, ada dalam hal ini yang faktor ketiga adalah monitoring atau evaluasi atau kontrol yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat terhadap perkantoran ini dalam penerapan protokol kesehatan yang dalam ini mungkin dinas tenaga kerja. Dan termasuk bagaimana penerapan WFH ini ya, WFH ini situasi Indonesia ini belumlah satu situasi yang kita bisa terapkan WFO dengan full atau bahkan WFO dengan 80% saja saya masih ini ya, saya kira tidak belum tepat. Ya, karena begini Australia saja yang sudah katakanlah hampir setahun ini dalam level terkendali ya, dengan tes positivity rate yang jauh di bawah 1%. Kasusnya satu digit itu ya ada jeda berapa bulan baru ada lagi. Nah, namanya WFH itu masih diberlakukan gitu. Baik, ada penerapan yang belum optimal begitu. Tapi yang menarik ini berasalkan data Pemprov Jakarta, ini sebagian besar kasus justru berasal dari perkantoran yang sudah divaksinasi. Apakah kaitannya tadi yang Anda sebutkan euforia vaksinasi penyebabnya? Iya, bisa terjadi dan ini terjadi. Kita belajar juga India, ini juga ada euforia vaksinasi. Ya, karena apa? Karena merasa bahwa sudah divaksin, bahwa saya sudah punya kekebalan dan juga ada juga yang merasa bahwa, oh itu kantor kita sudah banyak yang divaksin kok, jadi tenang aja masuk. Nah, ini yang salah kaprah ya. Kemudian juga ada kebijakan kantor yang, ya ini karena sudah divaksin, Anda walaupun komorbit harus masuk kantor. Nah, ini yang tidak tepat ya. Karena pertama, harus kita ketahui dan sekali lagi, India adalah contoh nyata ya. Bahwa vaksinasi itu tidak ada yang 100% ya. Dan tentu punya, apa namanya, punya kekurangan. Kedua, bahwa ada yang disebut dengan potensi di mana, atau window per year ya, di mana ketika antri vaksinasinya saja, itu seperti kasus sekali lagi di India, itu malah tertular gitu. Jadi, ini kita kan banyak potensi ya. Dalam hal ini artinya, sekali lagi, harus tidak boleh ada pengabayan meskipun sudah ada vaksinasi. Baik, Pak Diki, dari semua pemaparan tadi, mana yang paling harus diterapkan oleh perkantoran di Jakarta? Apakah harus sistem kebijakan WFA, atau ventilasi yang harus sesuai standar tadi? Mana yang harus, yang utama, yang harus diterapkan oleh sebuah perkantoran di Jakarta, Pak Diki, agar naik turun ini tidak selalu terulang, Pak Diki? Ya, pertama adalah konsistensi bahwa kita harus batasi kapasitas. Dan dalam hal ini berarti, WFA ini jangan dulu dicabu, jangan dulu dikurangi ya. Karena, sekali lagi, bicara bekerja dari rumah yang paling realistis dan memungkinkan itu adalah orang-orang yang punya penghasilan tetap seperti para pekerja kantoran ini. Kita nggak bisa menerapkan ini pada masyarakat umum yang memang nggak ada yang penghasilan, bukan penghasilan yang tetap bulanan. Nah, itu, ya, kenapa WFA itu penting sekali? Karena dia akan berkontribusi. Kedua, tentu, ketika memang ada yang WFO, nah, sebelum WFO itu juga harus dipastikan. Pertama, orang yang bekerja ini adalah memang orang yang, katakanlah, betul, sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, dia punya faktor risiko nggak, gitu. Atau, termasuk juga harus ada sistem monitoring yang disebut dengan risk management-nya, setiap hari, seperti apa yang dijalannya, termasuk bagaimana sistem kantor itu menerapkan testing. Harusnya, setiap hari, kantor apapun itu bikin daftar, ini siapa yang masuk, shift ini, dan lain sebagainya. Protokol kesehatan harus ditaati perusahaan dan juga monitoring perusahaan harus juga dijalani. Terima kasih, PPD Monologi, Kira-Kira-Kira University, Pak Adik Budi, 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 Pak Adik Budi sudah bergabung bersama kami.